Banyak pertanyaan sebetulnya tentang kenapa sih akun Instagram aku tau-tau ke band atau kemudian akun Instagramnya kemudian gak bisa posting, gak bisa komen, gak bisa ngapa-ngapain dan sebetulnya beberapa hal yang harus kita pelajari dulu tentang band Instagram ada beberapa macam dan kita akan bahas detail setelah yang satu ini Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market ID tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial dan topik kita hari ini sebetulnya adalah mempelajari sebetulnya tentang apa aja sih sebetulnya tipikal-tipikal dari band di Instagram dan saya yakin ini sesuatu yang cukup banyak meresahkan di beberapa laku terakhir bahkan di Instagram saya sendiri juga saya banyak banget menemukan orang-orang yang DM gitu ya tentang gimana cara mengatasi akun di band lah kemudian kenapa tau-tau gak bisa posting, gak bisa ngelike, gak bisa komen, gak bisa anything gitu ya dan sebetulnya ada beberapa aspek yang harus kita sama-sama pelajari terkait dengan hal ini dan saya akan pandu Anda langsung di layar ini sebetulnya ini kita udah pernah buat di artikel yang kita rilis di Social Media Marketer Anda bisa cari ya nanti berit di Instagram sebenarnya ada tiga hal pentingnya untuk menghindari ini nanti juga akan saya share ke Anda gitu ya tapi pada dasarnya sebetulnya adalah satu biasanya karena ada copyright yang paling umum adalah biasanya copyright yang kategorinya yang biasanya masih soft dimana ada beberapa hal yang biasanya muncul dalam bentuk notifikasi seperti ini yang misalnya konten Anda, video Anda, postingan Anda yang kemudian di-block untuk tidak bisa di-posting atau pada umumnya juga biasanya sering muncul dalam format seperti ini jadi format seperti ini itu biasanya adalah your post goes against our community guidelines entah itu nanti masalah copyright entah itu masalah nanti head speech dan kawan-kawan jadi cukup banyak variasinya sebetulnya nah dalam kebanyakan kasus ada beberapa konten yang terlalu banyak Anda posting yang sifatnya banyak dapat notice seperti ini akan membuat Instagram kita bisa jadi gak bisa posting gitu ya kemudian gak bisa ngelike, gak bisa komen atau yang lebih ekstrim lagi benar-benar hilang akunnya walaupun dalam beberapa part biasanya Anda akan bisa atau diperbolehkan untuk menghapus gitu ya pada beberapa kasus juga saya pernah menemukan beberapa akun Instagram yang sempat punya warning seperti ini dan saat posting Anda kemudian kita archive atau kita hapus notice-nya masih ada dan itu sayangnya masih belum ada penjelasan juga sih direct dari Instagram tentang sampai kapan sih sebetulnya notice itu akan ada gitu ya jadi memang sesuatu yang even saya pun gak bisa akan jelasin ke teman-teman ya karena itu masalah teknis di internalnya mereka sendiri di aspek lain gitu ya ada juga problem di mana biasanya mungkin teman-teman menggunakan sesuatu yang sifatnya head speech kemudian atau memang melanggar aturan lain yang kemudian tulisannya seperti ini teman-teman jadi notice you are temporarily blocked misalnya gitu ya dalam case ini biasanya adalah kalau kita memang posting suatu content yang memang melanggar aturannya dan aturan itu biasanya teman-teman bisa lihat di bagian Instagram guideline ya Instagram community guideline tepatnya community guideline jadi teman-teman nanti bisa browsing-browsing di sini saya sangat menyenangkan sih teman-teman untuk baca community guideline Instagram karena tentunya saat kita pengen lebih safe lebih lama gitu ya pakai Instagram tentunya teman-teman bisa baca ya tentang apa aja yang dihindarin kayak gini ya respect other jadi head speech kemudian sexual content ya nudity itu juga menjadi problem teman-teman atau yang sifatnya bisa membuat atau mengundang atau mengajak adanya terjadinya namanya self-injury ya sesuatu yang itu juga problem teman-teman termasuk konten-konten yang sifatnya graphic violence itu yang sesuatu yang sifatnya kayak nodong lah segala macam itu gak boleh jadi teman-teman saya akan sangat saranin teman-teman buat baca sekali lagi ya community guideline feel free buat ya ngecek di sini sih saran saya teman-teman sama juga kalau terkait dengan vaksinasi gitu ya penyakit, covid, dan kawan-kawan itu juga bisa jadi problem sebetulnya intinya adalah yang saya mau share ke teman-teman adalah ada tiga part sebetulnya yang instagram berikan kepada kita gitu ya tergantung case by case nya teman-teman peringatan ringan biasanya diberikan buat teman-teman yang sifatnya cuma kayak post berlebihan intensitasnya jadi postingnya teman-teman langsung banyak jumlahnya misalnya dalam satu waktu biasanya teman-teman akan diblokir aktivitasnya jadi ini bukan fase yang saya sebut sebagai namanya soft band jadi band dengan peringatan ringan gitu ya biasanya bentuknya kayak gini teman-teman jadi bukan pen jatuhnya jatuhnya adalah action block dimana dia biasanya ada interval waktunya, informasinya kayak gini kan ada 23 jam gitu ya ada yang cuma 1 jam ada yang cuma 3 jam ada yang 4 jam gitu ya ada yang bisa sampai 3 hari ada yang bisa sampai 4 hari gitu ya jadi biasanya kalau udah makin bertumbuh atau bertambah waktunya bisa jadi kayak gini ya sudah sampai tanggal keluar itu biasanya kategorinya udah medium udah sedang peringatan ya teman-teman nah yang berat itu kalau teman-teman jatuhnya nanti udah error seperti ini teman-teman gak bisa akses dan dia tulisannya adalah your account has been disabled for violating our terms ini final dan case seperti ini teman-teman saat teman-teman appeal itu biasanya agak rendah banget si akunnya balik ya dalam berapa kasus nah hal yang harus teman-teman cermatin dalam berkait dengan case-case semacam ini terutama instagram band yang paling berat kalau usulnya adalah masalah copyright teman-teman nah copyright itu dalam beberapa bentuk ya bisa jadi dalam bentuk visual bisa jadi dalam bentuk gambar yang teman-teman munculin walaupun pada beberapa kasus banyak juga sih license yang sifatnya creative common dan itu teman-teman boleh pakai kurang lebih under 2-3 detik itu boleh teman-teman masih jatuh dalam penggunaan creative common itu masih oke tapi kalau misalnya teman-teman yang punya menggunakan kota-kota yang sifatnya ada copyrightnya pada kebanyak kasus itu brand-brand besar ya either kayak brand fashion brand makanan misalnya obat-obatan itu juga termasuk teman-teman jadi be careful sama ya hal-hal semacam itu penyalahgunaan hak cipta atau merk tertentu tuh biasanya akan jadi problem yang paling berat ya pengalaman saya ngeliatin banyak cases sebetulnya nah aktivitas yang mencurigakan benar-benar petik kayak cuman posting berlebihan ngelike postingan berlebihan kemudian komen berlebihan follow atau unfollow berlebihan biasanya cuman akan menimbulkan teman-teman akan punya problem paling cuman kayak di ya kayak action block gitu ya jadi paling parah sebetulnya masalah copyright dan biasanya kalau teman-teman memang buat postingan yang melanggar aturan ya misalnya terlalu terbuka lah atau terlalu mengundang sesuatu yang sifatnya konfrontasi itu juga biasanya bermasalah teman-teman kabar baiknya sih sebetulnya teman-teman karena memang si Instagram gak terlalu paham dengan bahasa slangnya di Indonesia jadi saat teman-teman pakai bahasa-bahasa yang sifatnya bahasa gaul sehari-hari gitu ya mungkin tidak akan tergolong kayak head speech dalam kawan-kawan ya tetapi menurut saya pribadi gitu ya hal-hal itu biasanya tetap akan bisa mengundang akun teman-teman kena flag atau kena notice yang membuat akun teman-teman misalnya ga bisa posting dengan creator studio ada juga limitasi-limitasi feature yang saya temukan teman-teman yang harus teman-teman ya sekali lagi ya hati-hati saat teman-teman posting sih di Instagram dan sebetulnya pada banyak kasus seperti itu teman-teman gimana cara mengatasinya itu pun juga akan berbeda-beda gitu ya buat teman-teman yang mungkin kena softband tinggal tunggu waktunya akan lepas sendiri kalau teman-teman yang bermasalah dengan postingan yang masalahnya ada apa namanya melanggar aturannya teman-teman bisa arka, bisa hapus gitu ya walaupun secara historis dia tetap catat teman-teman jadi ya itu ga bakalan bisa dihapus ya itu problemnya saya pernah ketemu satu akun yang waktu saya cek tuh udah postingannya udah sekitar 2 tahunan gitu ya 1 tahun 8 bulan gitu ya jadi udah lama sekali sebetulnya dan akunnya masih kena flag sampai hari ini teman-teman dan itu jadi ya problem ya dan gimana waktu kita coba banding kita coba appeal gitu ya tidak ada respon dari pihak Instagram that's why kita juga ga bisa ngapain sih sebetulnya teman-teman jadi sekali lagi hati-hati dengan membuat konten gitu ya saran saya hindarin sesuatu sifatnya copyright gitu ya kemudian head speech kemudian ya nudity dan kawan-kawan tuh hindarin lah itu ya baca di community guideline tadi teman-teman ya dan kurang lebih sebetulnya itu kali yang bisa saya share ke teman-teman biar ada bayangan gitu ya sebisa mungkin ga cuman tentunya ga di Instagram di Instagram aja ya di semua platform lain tentunya teman-teman juga harus hati-hati dalam hal ini dan saya akan senang banget buat ngecek komentar teman-teman seperti apa pengalaman teman-teman seperti apa mungkin bisa di sharingkan juga di kolom komentar dan pastikan juga untuk subscribe di channel ini agar ada ga ketinggalan video-video kita terbaru kita yang lainnya dan kalo memang anda pengen belajar lebih lengkap lagi lebih intens lagi di seputar sosial media teman-teman bisa kunjungin di sosial media market ready wajah kita ada juga linknya di deskripsi teman-teman bisa kunjungin cek disana kita ada menjelaskan kelas-kelas gratis juga banyak artikel-artikel terbaru terkait dengan sosial media yang bisa kamu baca juga gitu aja isi dari video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati